Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi menutup acara lomba band Piala Kapolri SMA si Jakarta tahun 2018 di JXPo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutan penutupannya, Kapolri meminta agar generasi muda untuk menjauhi narkoba. Jenderal Bintang 4 tersebut juga menambahkan bahwa sudah banyak para seniman yang menggunakan narkoba untuk alasan kreativitas, banyak juga para seniman berurusan dengan polisi karena narkoba. Oleh karena itu, Kapolri merasa yakin generasi muda saat ini bisa berkarya tanpa memakai narkoba. Selain itu, Tito juga berharap kegiatan positif ini juga bisa diadakan di wilayah Polda dan Polref di seluruh Indonesia agar anak-anak bisa bersaing berkreativitas dalam lomba band ini. Hari ini rasanya sangat bahagia berada di tengah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik semua terutama anak-anak yang generasi milenial, generasi tahun 90-an ke atas. Ini kita berkumpul di sini, dua hari acara sudah berlangsung. Ide acara ini datang dari istri saya, betulah nih, Ketua Bayangkari. Dia menyampaikan, mau mengadakan acara lomba band, pakai nama saya lagi, Kapolrikab, banyak-banyak itu. Kapolrikab untuk anak-anak SMA sejak Poldetabek. Dalam lomba band ini, juara pertama direbut oleh SMA Tunas Bangsa, juara kedua SMA Tiga Penabur, dan SMA Pangu Diluhur sebagai juara ketiga. Turut hadir mendampingi Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis, Inspektur Pengawasan Umum Kom Jenpol Putut Eko Bayuseno, Karopen Mas Div Humas Sporty Brick Jenpol M. Iqbal, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Jajaran Mabes Sporty, dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Musik Dari Jakarta, Tim Liputan Selatan. Merez ок? Musik Terima kasih sudah menonton!